satan dudruk-ludruk kan karkolo karkolo semoga pasman iya... iya... mwz peduk mati pasman mati, singpungnya gede iya iya... dulu lanang enggak mati disya karkolo jenolo ngis sangel we signal lel ramu angel dia meng tuturamu yeah.... ngomongannya 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 ngomongan Ubudunnya ngomongannya 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 ngomongan ngomongan model apa? galileh.. 1 truck.. 1 truck.. 1 trailer.. 5 trailer.. ngomongan ilmu dari.. santai-santai.. ngomongan mancing pelut aja ngakeh ya nggak usah apa-apa di tumpung sekampung.. 1 unit aja ngomongan ngomongannya ilmu kak.. aneh-aneh ngiringi si barang urak keto.. ngiring pelut Anda tidur di tenggol-tenggol Ya, Pak Ya, saya ingin Anda dikirim Bibi saja dikirim Laitan juga silid teman-teman Anda juga di jimuk lewat silid Kelas-kelas Laitan juga silid teman-teman Anda ingin mengerti apa? Anda ingin mengerti Anda ingin mengerti Bibi itu tidak ingin mengerti Anda ingin mengerti Anda ingin mengerti Anda ingin mengerti Logo ke-togo ke-mumat teman-teman Terus, ruwet, ruwet Anggel, teman-teman, ngomong kamu Nekat itu ya, terus no Terus no Sundul langit Sombong aku yang nanggusullah Aba awas takbar, wakana minar kafir Sombong kemendir, silahkan Bibi ngomong ya, Pak Luqman Ruwet, please Anggel Anggel Apa menang, Pak Luqman? Ayo, bahasa ruwet Tak terang no Cek no wong itu Ben wong-wong itu Biar orang-orang itu Yang mengatakan Di dunia ini penuh masalah Enggak Padahal penuh berkah Dengan masalah itu kan Manusia diuji Kalau memang betul-betul sabar Maka diganjar dengan separuhnya surga Dan kalau memang sabar Maka diangkat menjadi kaulana Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi walkilah Kholifatun fil'art Masalahnya apa? Butuh kesabaran Innaloha masyawirin Tapi orang kalau berin Lek berin ini wangnya omongan Lek berin ini jenengi wong Wangnya diomongi Kalau berin nama manusia itu silih dibilangi Tapi innaloha masyawirin Itu sabar Lek kesabaran yang berlipian itu Surat diomongi Sabar sama birin itu Siuli dibilangi Tapi kalau sifatnya Allah itu bagus Tapi kalau nama sobirin Dengan sabar Itu sulat Susah dibeli Amin itu Yes Harap ngomong apa Hmm? Bimane? Anggel omongan ini Gu Bibi-bibi ini ngomong-ngomong Ngomong apa? Gu ngomong Youtube kan dia Halo teman-teman ini Anggel omongan ini Yangel Ya apa Kartolo nih Kartolo nih Pak Lukman Kartolo Kartolo Ya apa ya Sebenarnya itu Maunya orang-orang itu Seperti apa Saya Niatnya itu yang bagaimana Saya juga belum mengerti Maksudnya Masalahnya Dia mengatakan Bahwa ini untuk Membrantas Kemusyrikan Dan begitu Intinya Dakwa Tapi Dalam prakteknya Itu Membuat Istilahnya Opini-opini Yang tidak baik Bagi masyarakat Mengiring Opini-opini Yang tidak baik Dan masyarakat Akhirnya Tidak memahami ya Sebetulnya Tidak memahami Akhirnya Timbul kepercayaan Baru ya Jadi musrik Ya kan Nah itu Maunya orang-orang itu Secara pintas saja Nah iya Itu gimana itu Bisa Membuat Opini yang seperti itu Masyarakat pada Umumnya itu Maunya Pintas saja Sehingga Menghilangkan Keimanan Seseorang itu Seolah-olah Tidak meminta Kepada Allah Di masyarakat Lalu ini Lalu ya Saya tidak Tidak Lanya terus Sama orang Yang berbuat itu Seolah-olah Dia itu Tidak Minta kepada Allah Tapi meminta Pada Seorang dukun Tadi Atau seorang Yang membuat Bekerjaan itu Tadi Ya itu Padahal Si pelaku ini Tadi Niatnya itu Memang baik Katanya Jadi untuk Membongkar Menghapus Kemusrikan Sebetulnya Sebetulnya Gini Pak Hakim Jangan Ngomong Ada santet Dan lain Sebagainya Kalau memang Ada santetnya Diambil saja Santetnya Kan gitu Enggak usah Cerita santetnya Lah Kalau bahasa Dalam bahasa Kan gini Subyek Predikat Obyek Lo terus Anda itu Berbicara Obyek Itu Permasalahan Santet itu Apa Predikat Anda Sebagai manusia Yang ngomong Santet itu Apa Apa Pentingnya Kan gitu Jadi gak usah Dihomongin Ambil aja lah Ini jadi orang-orang Ketularan Ikut Ikut-ikut cerita Itu satu Satu Yang kedua Kenapa Haru dipublikasikan Nah ya itu Itu Gimana Mang Kalau saya Udah memahami Arahnya Kemana Ujungnya Kemana Jadi gak Bisa ngomong Lihat aja Nanti Kedepan Kalau Saya udah Memahami Kadang-kadang Gini Tenang aja Kalau kita Tenang Orangnya Keatas Tinggi Pasti Turun Juah Belum Ada Di dunia Ini Yang langgang Orang Di atas Nanti Paling-paling Kalau sudah Diberikan Cobaan Oleh Allah Baru Ceritanya Lain Diingatkan Pun Masih Soingatkan Gitu Kadang-kadang Kadang-kadang Orang Masih Diingatkan Kadang-kadang Sudah sakit Masih Soingat Masih Ditutup Sebetulnya Begini Kita Sesama Umat Islam Itu Kan Sedih Ilmu Seperti Itu Ada Betul Saya Juga Mengakui Ada Betul Tapi Caranya Itu Yang Menurut Saya Tidak Pas Contoh Kecil Saya Saya Itu Tidak Nunjuk-nunjukin Kadang-kadang Ngomong Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Hak Yang Betul-betul Kita Ketahui Itu Sulit Contoh Kecil Begini Dihadapkan Dihadapkan Saya Melihat Seumpama Manusia Dan Saya Diberikan Kelebihan Itu Yang Betul-betul Memang Makanya Saya Sering Ngomong Kalau Memang Sudah Haknya Allah Maka Saya Nggak Ikut Campur Bukan Masalah Ikut Campurnya Ngomong Jujur Ngomong Jujur Kadang-kadang Menjadi Fitnah Jadi Kepercayaan Yang Lain Makanya Paling-paling Banyak-banyak Berdoa Dan Lain Sebagainya Pokoknya Gini Kan Gitu Saya Sudah Diam Aja Ini Orang-orang Kalau Cerita Aneh-aneh Terlalu Jauh Gitu Kadang-kadang Ini Makanya Dikatakan Dalam Quran Ada Ayat Yang Kedua Udah Dikasih Penyakit Sok Pinter Sok Hebat Eh Masih Ngeyal Padahal Sok-soan Manusia Itu kan Sok-soan Ilmu Itu kan Milik Allah Petunjuk Kalau Orang Dapat Petunjuk Itu Nggak Mungkin Neko Neko Petunjuk Allah Itu Nggak Membuat Satu Bentuk Opini Petunjuk Allah Itu Mengalir Coba Para Wali Para Suhad Bakwas Solih Ini Itu Bisa Dilihat Dia Mengalir Sampai Dia Nggak Punya Rumah Nggak Punya Apa-apa Dan Lain Sebagainya Gitu Nah Ini Bukan Mengalir Dibuat Satu Opini Kan Lucu Padahal Petunjuk Allah Tidak Mungkin Menimbulkan Gejola Petunjuk Allah Itu Membawa Ketenangan Ketenangan Nah Ini Kok Kena Apa Tidak Tenang Akhirnya Berarti Marodun Berarti Ditambah Penyakit Karena Apa Yaitu Putus Asa Nah Putus Asa Disebabkan Apa Dalam Surat Rohman Itu Diingatkan Lebih Dari 30 Jangan Menyepelekan Nikmat Allah Jangan Menyepelekan Nikmat Allah Walaupun Kamu Pemimpin Jin Pemimpin Setan Pemimpin Apapun Sehebat Apapun Ilmu Anda Kalau Menyepelekan Nikmat Allah Tidak Bakalan Kata Allah Menempuh Petunjuk Allah Baik yang Di bumi Maupun Di langit Apalagi Yang di bumi Yang kelihatan Bayem Aja Enggak Paham Batu Aja Enggak Paham Apalagi Ngomong Gaib Makin Lucu Makin Song Jelas Itu Quran Jangan Protes Sama Saya Jangan Jengkel Sama Saya Jengkel Aja Kalau Quran Kalau Lo Emosi Robek Aja Kenapa Kepala Kamu Dibal Dengan Surban Apakah Kemuliaan Mung Pada Surban Kenapa Mulutmu Berbicara Begini Apakah Kemuliaan Dari Mulutmu Bukan Tauhidul Fi'li Pekajaan Ut'u Ilasa Bilir Bikabil Hikmah Suluh Mengajak Dengan Perilaku Yang Baik Dalam Ati Praktek Real Secara Sarai Dalam Bentuk Pengadatannya Ini Ruwet Petunjuk Di Perwet Jadinya Marodun Jadi Penyakit Akhirnya Hatinya Sekeras Batu Sampai Hatinya Itu Sekeras Batu Sampai Waduh Ketakutan Kalau Enggak Laku Kalau Ratingnya Enggak Naik Kalau Enggak Dipe Orang Bagikan Kesambar Petir Waduh Ini Wong Deso Cangkemi Bejat Ini Ini Muka Jelek Sudah Enggak Level Ini Muka Jelek Ini Ini Mengacau Ini Mau Jadi Pasiden Lucu Lagi Yang Mau Aja Kalau Jadi Enggak Apa-apa Mau Enggak Jadi Enggak Apa-apa Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh